Seorang suami di kota Blitar, Tega, menghabisi nyawa istrinya sendiri. Diduga pelaku kalap saat berselisih pendapat dengan korban. Jenazah Titik Mugiarti, warga perumahan Pakun dan Permai, kota Blitar. Kamis pagi langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Titik Mugiarti tewas setelah ditusuk dengan senjata tajam oleh suaminya sendiri, Yoni Prihadi. Tapi menurut beberapa keterangan dari masyarakat, ini sudah sering terjadi, keributan rumah tangga. Sehingga pada saat tadi pagi mungkin setelah korban mencuci, ini keribut yang sangat besar. Kemudian lainnya pelaku menggunakan, tadi ditemukan senjata apa, sajam. Kemudian ditusukkan sampai menembus ke belakang. Di bagian dadah, dadah dari sini ke bungung belakangnya. Menurut tetangga, kami sepagi memang terdengar suara keributan di rumah korban. Di situ ada suara berat gitu, ada suara ih gitu loh, Pak Yoni teriak, uh gitu. Kayak apa-apa yang nusuk, tak pikir Pak Yoni malah ditusuk. Pasca membunuh istrinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Dan hingga kami siang, pelaku yang bekerja sebagai pendukas lapas tersebut masih jalani pemeriksaan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih.